Yo, saya pribentar lagi terus ya Berselamat atau kanak-kanak BULU! Ya, kita hari ini bersama Ita Kimo Sekarang lagi di Bali, akhirnya Sudah lama-lama Ya, ini kenalin ya Ini namanya siapa Kak? Kak Dal? Kak Kadal Ya, ini Ya, ini Saya Budi Saya Kak Roja Saya Dek Ivan Saya si Ganteng Ya Dek! Hari ini kita bersama Ita Kimo bakal Melukan Nah, pertanyaannya adalah Melukan itu apa? Menghilangkan kesialan yang ada di Menghilangkan aura negatif Siap? Belum tentu siap Oke, berarti hilangkan aura negatif di dalam dulu kita Pembersihan diri Pembersihan diri Karena kita banyak dosa Terutama yang ini Ya Ya pokoknya kita bakal berangkat tuh Rencananya kemana sih? Kemudian kan kalo aku terakhir meluka tuh di Tiritempul Kalo kalian tuh dimana? Sekarang kita bakal kemana nih gitu? Anak skurwo gitu Kejauhan Itu ada Taman Beji Namanya Taman Beji Ya Taman Beji Daerah Samuan Daerah Samuan Wow, kita kira Samuan Nyata Samuan Samuan Ya udah lewat dulu Ini cewek yang buat Hai Hai Sabar 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 bentang-bentang Anda juga Iya Iya Kamu belum? Ayo kita melukan yuk Oke Jadi setelah kita berangkat Kita bakal pakai pakaian Anda Kita transisi langsung berubah menjadi pria Ganteng balik Satu, dua, tiga Wuh Oke Akhirnya kita sudah transisi dengan pakaian Anda Wuh 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 Kami dari I Ini vlog siapa nih? Nah jadi ini lokasinya tuh namanya tadi apakah? Di Purikawan Purikawan Daerah Cerangsari Daerah Cerangsari Betang, Badung Ya jadi sebelum kita melukat Kita harus harapan disini Karena emang bersama beliau Yang bener-bener kaya banget ya gak sih? Ya ini bener Orang berkastan tuh kaya-kaya Bentar, orang berkastan tuh kaya-kaya gak gak? Kaya-kaya Ya karena kamu Beda kasta Beda kasta Dari pada akhir awal-awal kita langsung sarapan Makan babi guling Ya Oke Kuzo, yuk kita Haram, 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 haram Oke jadi kita akhirnya sudah bertemu dengan nasi babi guling Wow 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 Wah kalian nih gini ya Bener 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 Ya jadi disini kita jelasin dulu ya Disini babi guling tuh sebenernya gak cuma babi sama kulit babinya Tapi disini ada apa ya pak? Wih banyak, lawar Lawar Disini ada lawar Oke, ini lawar nangka Yoi Disini yang ini apa? Hati ya? Ya Hati yang tersakiti nih Hati yang tersakiti Hati yang terserah Ini apa? Urutan namanya Ya Tapi kok urutannya kok ke hitam-hitam? Gak diurut soalnya Hati yang terserah Hati yang terserah Kulit kering Kulit kering Kulit usus Wih nice Rasanya gimana Kak? Gak banget Ini ini campurannya nih jarah Ih Ini haram babi Ya Coba ya Aku coba yang ini nih Bukan urutan ketanya tapi emang babi guling itu bener-bener emang pedes ya meskipun bilangnya gak pedes tapi tetep pedes enggak rata-rata karena makanan Bali itu bener lempar-lempah dan di Bali juga gak ada yang takut kalau beli cabai walaupun mahal dibeli biasanya kan gini anak-anak motoran iya nggak itu dong cabai-cabai-cabai terlalu banget kalian ya? apaan ini daging apa juga? babi juga ya keras ya peralaman hidupnya tuh iya keras jangan aku biasanya happy ending itu kasih kulit babi ya? kan aku juga ini babi gula banyak enak, aku masih 10x10 kita langsung aja melukat oke? yuk itu, oke kita berangkat sekarang yuk, berangkat yuk, berangkat berangkat yuk, akhirnya kita sudah sampai di tempatnya ini namanya Taman Beji samuan akhirnya, untuk seseorang ya aku ada pertanyaan tuh kayak kalau melukat itu biasanya orang Bali tuh pada apa ya? kayak berapa kali sehari gitu? atau enggak berapa kali seminggu? itu ada-ada ditentuin gak sih? kalau berapa kali sehari itu lebih ke mandi namanya, bukan melukat lah kita biasanya kalau melukat, lebih kalau hidup udah ngerasa berat, kayaknya kita perlu melukat ya oh gitu ya? berarti gak ada kalau misalnya orang Bali tuh misalnya stress dan segala macam kayak merasa banyak dosa itu bukan jatuhnya ke kwabing tapi jatuhnya ke bener pencian diri gitu? oh iya, mungkin pola pikir berbeda-beda oh berbeda kita gak bisa juga ada juga temen kita yang kalau berat mabuk menghilangkan stress, menghilangkan penat tuh kan emang dengan cara apa saja? oke, berbeda-beda tapi kalau spiritualis mungkin emang dengan cara melukat oke, berarti emang gak bisa ditentuin ya? kalau misalnya itu kendak dari orangnya sendiri ya? balik kembali balik lagi balik lagi intinya ya, kalau emang melukat tapi hatinya lagi gak serak, ya rugi juga sekarang itu juga gak serak gak? hatinya serak perutnya gak serak turunnya ya gak? oh iya, bener jadi kita melukat kali ini tuh harus turun ke bawah yaudah, jadi kita langsung berangkat ya langsung wuuh ini dia nih waaah udah sejam nunggu kak woi udah sejam nunggu ya, jadi kita sudah lepas baju semua nah disini posisinya tahap pertama yang harus kita lakuin adalah nyampe sini itu sembahyang guys jadi kita harus berdoa dulu nah setelah itu kita bakal turun ke bawah jadi ke dasar dulu untuk penyucian diri kita ya pemberian setelah itu nanti kita sampai sini ini di akhir gitu yaudah kita sempayan dulu ya oke jadi kita sudah selesai sembahyang sekarang waktunya kita melukat mantap tuh capek ini turun terus loh dari tadi gak selesai-selesai turunnya guys tuh ah capek banget udah mulai proses melukat ini emang harus lepas baju lepas sandal pake kaman doang tuh pake kaman aja udah perangkat udah tadi kan kita sembahyang sekarang di sini di depan air terjun ini kita juga sembahyang guys tuh setelah itu kita bakal turun untuk melukat yang pertama oh ini tempat melukat kita pertama sepantasnya sepantasnya tapi kenapa gak boleh ya kan mungkin karena iya harusnya harusnya naik yaudah kita kalau sini guys ya bahaya mantap yuk jalan oke guys kita lewatin tempat melukatnya kedua karena melukatnya pertama agak serem banget jadi kita jalan yuk jalan ayo wooo jauh 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 masih jauh guys jalan dulu kesana wah parah ini lagi iya oke jadi di sini adalah tempat melukat yang pertama namanya panglukatan Sudamalu weh mantap kita harus basahin diri kita ya jadi kita harus basahin diri kita 3 kali dari atas ke bawah wah digin wah digin 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 mantap kita lanjutkan ya jadi kita setelah basahin yang pertama digin banget sekarang di sini wah seger banget ya akhirnya kita sudah masuk ke tapan akhir di lokasi pertama namanya itu panglukatan rambut sedana ya panglukatan rambut sedana jadi katanya di sini bisa membawa kita rezeki yang melipah ini ini 3 kali ya 3 kali katanya ini 10 kali boleh gak ya lebih banyak iya semaruh namanya semaruh namanya 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 iya, karena itu airnya terlalu bergeras, dia bisa lewat, lelang-lelang itu nganyatin di sini, kasih sesajen lah di sini oh gitu, untuk menebus yang satu pancoran tadi? iya oke, jadi sebenarnya kita sudah 11 kan? iya ditambah sama ini, jadinya sudah total 11 ya gitu, jadi kalau kalian misalnya melukat, minimal harus 11 gitu, hitung aja nanti tapi di sini ada makna ya, setiap pancoran ada makna ya? iya, setiap makna itu ada makna yang pertama mau apa nih, pemersihan pikiran, ada pemersihan untuk pendengaran ada, mata ada, ya pembicaraan ada kalau misalnya nama istri ada nggak? ooo, nggak mungkin cari di sini aja Pak Sandhur ya, mungkin ada hahaha oh iya, maksudnya kayak nambah rejeki ada Sandhur katulah, kita undut di sini ya? oh iya, biar kan hahaha jadi pokoknya nambah rejeki ada untuk pemersihan telinga gitu maksudnya? semuanya semuanya, jadi semua dosa-dosa kita yang di dalam itu bakal keluar setelah di sini? iya ya udah, setengkar, ya setengkar pemikiran kita tuh bersih bersih oke, itu tujuannya kita melukan di sini guys jadi kita lanjut aja untuk pancoran yang Sabto ini iya, namanya Sabto Resi oh iya, keren banget oh iya, keren banget malah renang ya? malah renang ya? malah renang ya? oh iya, malah renang ya? malah renang ya? boleh, boleh boleh, boleh nanti ini woi kita harus ngaturin canang guys, jadi itu kayak secajen di Bali iya, iya urutannya gimana? urutannya babi urutannya ini apa? urutan namanya? iya, iya iya, iya tapi urutannya kok keiteng gitu? gak diurut soalnya iya, iya itu makanan iya, itu urutan nah, kita bakal melewati pancoran siap ini ya jadi dari kiri ke kanan kayak gitu, bener nih? iya, iya yuk, kita mulai sebayang dulu katanya yang pertama sebayang kita dari kepala tiga kali selain itu telinga selain itu hidup, eh, mata gulut 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 baru ke badan gulut 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 nah, kayak gitu prosesnya dan itu siap pancoran kayak gitu ya? iya, betul siap pancoran kayak gitu jadi kita langsung aja berendam sampai pancoran ketujuh, oke? gulut wah akhirnya kita sudah selesai melukat bener-bener perjuangan banget dari turun ke bawah sampai ke atas dan aku merasa bersih sekali dan saya bangga menjadi orang Bali nah setelah ini kita bakal mencari makanan karena hujan kita harus buru-buru nih sekarang yuk, ikut so oke, akhirnya kita sudah sampai di tempat makan ini tempat makan yang kedua kali ini makan siang guys nama tempatnya apa bos? santepanjaya 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 kalau orang Bali panjaya panjaya di santepanjaya bedanya kan kalau di bedor pakai bumbu kacang iya ini enggak ini pakai bumbu marinasi dia marinasi di marinasi dia oke, di marinit oke ini panjaya tuh yuk kita makan taram, satu, dua, tiga jadi rasanya tuh kayak sate ya ya nasinya juga nggak beda karena emang biasanya ada kentang, ini ubi apa kentang? ubi oh ini ada ubinya aja jadi, aku mau nyoba sotonya penasaran sama sotonya sih enggak pernah aku makan makan soto babi ini enggak ada mie nya pokoknya bener-bener kuah sama ada lobaknya oke, kita coba enak, 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 enak enak enak, enak, enak enak, enak kalau rusia enak apa bahasa rusia? kusna kusna enak 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 banget ya mungkin segitunya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton spasibo barsoy nizabu coba patrissa sanana stura partayana ivan Semua ini tim Mita Kimo dan Tura Partena Buat teman-teman terima kasih datang dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye